Halo guys, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizuy Oke hari ini kita lanjut lagi ya main Infinity Kingdom Tapi di hari spesial ini saya bakal bahas alasan kenapa Infinity Kingdom ini Ramaphly Player ya Tapi tolong jangan disalah artikan ya Walaupun maksud saya ini Ramaphly Player, ini game tetap pay to win Tapi saya bakal kasih tau kenapa ini Ramaphly Player dibandingkan dengan RTS sebelah dan yang lainnya ya Oke langsung aja check it out Alasan pertama adalah Alasan pertama karena troop kita ini terbatas ya Kita bikin troop itu gak bisa sebanyak-banyaknya kayak di rock ya Kalau di rock itu kita bisa bikin pasukan sampai 1 juta troop, 2 juta troop, 3 juta, 10 juta, 50 juta Dan itu banyak banget ya Dan sekarang walaupun castle saya level 22 udah lumayan gede lah ya Udah main hampir 2 bulan Ini saya cuma bisa bikin troop maksimalnya ini ya Maksimal troop saya itu 320 guys Jadi jumlah maksimal saya punya troop itu 320 Dan level training ground saya udah level 22 ya udah maksimal ya Dari saya punya castle Itu cuma 320 guys Jadi kita gak bisa bikin troop banyak-banyak Dan yang lebih parah alasan kedua kenapa ini Ramaphly Player ya Adalah karena kita cuma bisa bertahan pakai 1 pasukan ya guys ya Kita bisa bikin sekarang saya bisa bikin 3 pasukan Dan cuma bisa bertahan pakai 1 pasukan Dan 1 pasukan saya ini cuma bisa diisi maksimal 26.000 troop ya Jadi yang dari jumlah maksimal 320 ini Kita cuma bisa tahan castle kita bertahan pakai 26.000 troop guys Bisa bayangin gak Jadi kita ini walaupun udah level gede udah sultan Di raid sama kita di kepung ya di kroyok ya di raid Ini serangan bisa pakai raid ya Jadi bisa di rally ya Bisa di rally pakai sama teman-teman kita 2-3 orang aja yang level di bawah saya Itu sekali ngeret saya pasti jebol ya Karena itu tadi guys Alasannya Karena saya cuma bisa tahan pakai 1 pasukan Itu pun kalau ingat dipasang di garison ya Kadang banyak yang gak dipasang di garison dengan alasan buat nyari resource ya Jadi itu berisiko sekali Jadi walaupun gampang cari resource kita keluar Tapi lupa dipasang di garison Itu sama aja Castle kita itu tidak ada penjaganya ya Di raid sama level 10 aja Saya punya solo pasti jebol guys Karena tidak pasang garison ya Kalau tidak pasang garison dia bertahan masih bisa Dia bisa bertahan cuma bisa modal dari trap aja ya guys ya Ini walaupun gak dikasih garison Tapi masih ada trap yang jaga castle kita Itulah kenapa alasannya Kenapa ramah free player ya Karena kita gak bisa bertahan itu pakai Kayak rok itu bisa jumlahnya bertahan pasukan itu 10 juta pasukan Gimana kita menang ya ya Kita sekali keluar pasukan itu cuma 100-200 ribu Gimana coba menang lawan puluhan juta ya Tapi disini agak fair ya Karena kita bisa bertahan cuma pakai 1 pasukan Dan bisa di reinforcement tapi ya Kalau misalnya lagi di hive itu misalnya di kandang musuh itu Bisa di reinforcement Jadi kalian bisa cek dulu Kalau misalnya dia lagi sepi sendirian Gak ada temen sekitarnya Itu di raid aja pasti jebol ya guys ya Itulah kenapa Gampang banget buat ngebakar castle level gede Di Infinity Kingdom ya Walaupun namanya Infinity Kingdom Tapi gak Infinity Troop ya Udah gak Infinity Troop Jaga castlenya itu gak Infinity sedikit banget Oke langsung lanjut lagi ke alasan ketiga Kenapa ini Ramavly Player ya Ini kalian bisa lihat Hero kalian ini naik level yang level paling gede Sama level paling kecil itu Itu selisih powernya kecil banget ya Ini saya hero saya level 31 Sama level 30 Kalian bisa lihat ya jumlah number of troopnya Number of troopnya level 30 itu 6.750 Udah capek-capek naik level Susah banget ya Butuh sampai hampir seminggu buat naik level Ini cuman naik Berapa guys 6.700 ke 6.800 Bener banget Cuman naik 100 troop guys 100 troop Jadi percuma kalian bisa bikin banyak-banyak 300 ribu Tapi pasukan kalian generalnya naik level 1 level Itu cuman nambah 100 ya 100 troop Jadi ya itulah kenapa pasukan saya itu pasukannya cuman 26 ribu ya Jadi diantara level Gede hero sama level kecil itu selisihnya kecil banget Ini kalian bisa lihat ya Saya punya hero udah saya boost pake run Plus 10 Pake equipment plus 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 sama yang biru Sama level 31 Kita lihat ya Selisih power Immortal power Sama jumlah troop yang bisa dibawa itu Berapa banyak Ini level yang gede ya Sama yang level 1 guys Level 1 Bisa bawa 2.300 guys Level yang udah main Hampir 2 bulan Upgrade Ini ya guys ya Ini cuman bisa bawa 6.800 Bisa di Ini Bisa dipahami Bedanya ini gak sampai 4.000 ya 4.000an lah ya Jadi 2.000 ya 2.000 6.800 Dikurang 2.000 4.000an Itu pun Gak gitu banyak ya Kalian bisa lihat Immortal powernya 7.000 ya 7.000 sama yang level 1 Ini 2.000 doang guys Artinya bedanya cuman 5.000 Itu pun belum saya boost ya Ini belum saya boost Belum saya Kakein item Jadi selisihnya Dikit banget Antara hero level gede Full equip Pula full boost ya Boostnya udah sampai 10 Itu selisihnya dikit banget Bahkan ini sudah saya kasih item ya Udah saya pasangin skill ya Tapi tetep selisihnya dikit banget Kalian coba pertimbangkan Selisih yang level 17 ya Yang level 17 sama level 31 Ini cuman 5.000 troop ya Dia bisa bawa 5.000 Ini 6.800 Itu cuman beda 1.800 troop doang 1.800 troop banyak gak Dikit guys Karena kita sekali bikin pasukan itu Bisa sampai 4.000 ya Kita bisa bikin pasukan di barak ya Dan Alasan kedua ini berikutnya Ini karena ini ya Ini mau naik level Butuh 920 XP 920.000 XP Ini saya kasih lihat ya Kita sekali ngebunuh musuh di world map itu Dapet berapa XP guys Ini tiran saya bisa mampu bunuh yang level 18 ya Ini cuman ngasih XP 5.000 guys 5.000 ya Ini butuh pake stamina AP 100 ya Jadi kalo stamina saya 1000 full Saya bisa ngerade 9 kali Anggaplah 10 kali guys Itu cuman 50.000 guys Sedangkan untuk naik level ini butuh 900 Jadi stamina saya full AP Saya langsung ngerade gunung Gunung musuh di world map Itu 10 kali Itu paling 50.000 guys Anggaplah sehari itu bisa Bisa 30-40 Paling 200.000 guys Yang artinya butuh sekitar Sampai 5 hari Buat naikin 1 level ya Ini hero naik 1 level Udah capek-capek Hampir 1 minggu Kita ngerajin-rajin farming musuh di world map Itu pun naik 1 level Dan nambah trupnya cuman 100 ya Nambah trupnya 100 Dan nambah immortal powernya itu sedikit banget Jadi selisihnya itu Nggak jauh banget ya Antara level hero level gede Sama hero level kecil Jadi kalian nggak usah takut Sama sultan yang hero nya OP-OP Yang penting kita kompak 3 pasukan ngerade Pasti itu sultan jebol juga Itu belum kita pake buff ya Di item itu kita ada boss Buat nambah attack Defense dan lain-lain Apalagi kita pake ini Itu sultan nggak pake buff Udah auto jebol ya Dan alasan keempat Kenapa ini rahma flip player Adalah hospitalnya itu unlimited ya guys ya Jadi kita punya Di training ground ada 300.000 Kalau itu semua nanti masuk rumah sakit Itu semua masuk rumah sakit guys Nggak ada yang tewas ya Tapi ada yang tewas sih Tapi kalau yang bisa masuk rumah sakit Itu masuk rumah sakit Dan kapasitas rumah sakit ini Tidak terbatas ya guys ya Jadi kalau kita naikin hospital itu Hospital itu cuman naikin Berapa Berapa kita nge-heal Per satu kali nge-heal ya Jadi ini yang di rumah sakit saya Ada 58.000 yang sakit Hospital saya bisa nge-heal 22.000 ya guys ya Jadi setiap kali saya nge-heal itu 22.000-20.000 Walaupun nanti yang sakit itu ada 100.000 Saya tetap nge-healnya 22.000 Tapi kalau level hospital saya gede Saya bisa nge-heal lebih cepat ya guys ya Itu jadi kalau hospitalnya Levelnya lebih gede Cuman nambah nge-heal lebih banyak Tapi kalau kapasitas itu unlimited ya Oke Alasan kelima kenapa ini rahma flip player Adalah kita ngumpul resource-nya itu Cepat banget loh guys Ini saya kasih contoh ya Saya udah level 22 Yang paling lama bikin itu adalah barak ya Barak itu paling lama dan Paling butuh resource paling banyak Kita contoh ambil Silman ya Silman barak ini level 21 nih guys Itu butuh cuman Butuh cuman 600.000 ya 600.000 kayu Stone itu 700.000 sama iron 300 Artinya kurang lebih 1, gak sampai 2 juta resource ya Paling 1,6 juta doang 1,6 juta Dan disini kita koleksi ya Kita lihat Ini kita ada 3 pasukan buat farming resource ya Dan kalian bisa lihat disini Gathering speed saya ini 326.000 per jam ya Jadi anggap aja lah Buletin 300.000 per jam Jadi kalau disini Farming sekitar 5 jam Udah terpenuhi ya Tadi bangun barak itu ya Bangun barak itu kan Tadi cuman butuh kira-kira 1,5 1,6 ya Jadi kita cukup farming 5 jam aja Itu udah terpenuhi resource Buat bangun barak Dan itu barak saya udah level gede ya 20 lebih ke atas ya Dan saya bisa farming 3 pasukan sekaligus ya 3 pasukan sekaligus Yang artinya bisa dapet resource banyak banget Itu belum termasuk Saya pake item buat ngeboss Supaya saya punya farming lebih cepet Dan juga saya bisa pake skill ya Ada skill juga buat supaya kita Farmingnya ini Kumpulin resource-nya ini lebih cepet ya Ini seperti ini saya ada Ada skillnya ini guys ya Buat supaya nambah 50% Lebih cepet skillnya Tapi saran saya Kalian jangan farming Semua kumpulin di luar ya Karena kita perlu 1 garison itu Butuh 1 pasukan Buat jaga castle kita guys Dan alasan terakhir ya Menurut saya ini Rama Flip Player Kita itu gak perlu Takut Sultan bisa teleport-teleport Cepet ya Karena kita bisa teleport Gratis juga nih guys Tapi kalau teleport gratis itu Perlu waktu ya Kalau yang pake item itu Itu bisa instan Jadi ya Kalau buat Flip Player Minimal bisa teleport Unlimited lah ya Walaupun pake waktu ya Ini bisa 6 menit Baru kita Teleport ya Karena ada marching Sama ngebulilnya ini 5 menit guys Oke guys Mungkin sampai disini aja 6 alasan saya Kenapa Game Infinity Kingdom ini Agak ramah Flip Player Oke guys Sampai ketemu lagi Di my next video guys See you guys Dadah